Senin siang waktu Amerika, Presiden Donald Trump menerima kunjungan kenegaraan pertama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Gedung Putih. Selain peningkatan kerjasama ekonomi dan pemberdayaan perempuan, keamanan perbatasan kedua negara juga dibahas. Sementara itu, Trudeau yang pada akhir Januari lalu melalui Twitternya merespon in press Trump terkait keimigrasian dengan menyambut para pengungsi ke Kanada, menyatakan tidak akan mencampuri keputusan Presiden Trump dalam memimpin negaranya. Seperti pemerintahan Amerika di bawah mantan Presiden Barack Obama yang lebih ramah pada pengungsi, Kanada juga membuka pintunya. Tahun lalu, Kanada menerima sekitar 40 ribu pengungsi Suria. Selain Justin Trudeau, Presiden Trump juga direncanakan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Rabu ini. Dalam sebuah wawancara dengan media Israel pekan lalu, Trump juga menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan rencana Israel untuk membangun lebih banyak pemukiman di kawasan sengketa Palestina dan Israel, West Bank. Berbeda dengan dugaan sebelumnya bahwa Trump akan lebih permisif terhadap pemukiman Yahudi, Presiden Amerika ini menyatakan rencana Israel itu tak mendukung perdamaian dengan Palestina. Terkait masalah tersebut, mantan Duta Besar Amerika untuk Israel, Daniel Safiro, menyatakan tidak heran. Terlepas dari hal tersebut, sebelum lepas landas menuju Washington DC, Netanyahu berharap hubungan Israel dengan Amerika semakin kuat. Ketika kampanye, Presiden Trump sempat menyeratkan ingin memindahkan Kedutaan Besar Amerika untuk Israel ke Yerusalem, satu hal yang sangat ditentang Palestina. Namun hingga kini, hal ini masih belum dipastikan. Dari Washington DC, Rifan Dwiastono, VOA. Terima kasih.